Setelah di awal-awal tadi mendapatkan pekanan, terutama dari situasi kick-in. Pendekar mereka kalah 1-5, Kancil mereka imbang 2-2, Bintang Timur mereka kalah dengan skor 4-6, dan terakhir ketika mereka bisa menang, Harun Undo. Satu kesempatan tadi bagi Di Maria, Pendekar keras masih membentur Wistar Jawang. Dilakukan oleh Ardian Sahnur tadi ketika Abdul Wahid berusaha memuasai bola, sehingga tidak sempurna tadi Wahid mendapatkan bola. Sangat berani kita sempurna. Mampu dicuri dan calonin satu chip effort dari Evan Somalina. Salah satu pemain yang juga mendapatkan perhatian, terutama di gubu dari IPC Pelindu, karena disitu sebagai salah satu pemain yang mungkin bukan lagi eranya ya, untuk bermain di level futsal tertinggi ya. Tapi dengan pengalaman dan kematangan yang dimiliki, mungkin dia harus bisa... Samuel, pemain yang begitu lincah memainkan bola saat itu turn yang indah tadi. Gagal, terdangan yang dilepaskan oleh Diego Rodrigo. Ya, sebuah tembakan, atem pertama yang dilakukan oleh Diego tadi setelah mendapatkan sebuah umpan yang sangat baik dari Amos, tapi sayang. Harus bergegas keluar menyelamatkan tekanan yang terus ditampilkan oleh Parma Blacksteel, terutama Samuel Amos. Terus melaju dari sisi kiri, bisa dipajar. Diego Rodrigo, gak ada lagi untuk bisa melepaskan tendangan dengan akurasi. Ya, Diego kecerdikan, kualitas bagaimana dia tadi kontrol bola sedikit, tembakan, tapi sayang memang posisi membelakang oleh Blacksteel Manokwari. Tendangan bebas bagi Pelindo, ada kesempatan, tendangan jarak jauh, oh di Fluxus tadi. Dan akhirnya berbuah Go Pembuka yang tentunya sangat menunjukkan bagi Blacksteel. Setelah mereka mendominasi laga, tapi lengah untuk bisa mengantisipasi tendangan bebas dari Rico Ajiputra. Dan kemudian ada follow-up yang sangat baik tadi dari Albert Sadewa. Ya, sayang memang tadi bagaimana keputusan yang diambil oleh San Fajari untuk melakukan clearance. Agak sedikit terlambat, mengelamatkan bola, tapi berhasil di-block tadi sehingga bola kembali masuk ke... Berikan bola kepada Irman, atau Jawa Gawang bagi Blacksteel. Di Maria. Evan Somalina. Dangan keras dari Evan, juga masih mampu dihentikan. Sempit memang tadi sudut yang dikelevan untuk melakukan yang serius tadi. Lagi satu kendaraan keras, sekarang ini tidak mampu dibendung oleh Akbar Murhat. Upaya dari Di Maria menyamakan kedudukan 1-1. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Di Maria memang sangat dirindukan oleh Blacksteel Manokwari. Dikawal dua pemain, tembakan kaki kiri tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihadang. Bahkan oleh penjaga gawang agar yang berbesar. Jarak yang sangat ideal. Dangan bebas, Evan Somalina. Lagi-lagi, Asfar Murhat. Ya, kembali sebuah tembakan yang berhasil diantisipasi dengan sangat baik tadi oleh Asfar. Sedikit maju untuk memblok tembakan yang dilakukan oleh Evan Somalina. Gagal dalam beberapa kesempatan, tapi ketika dia mendapatkan ruang, sebuah tendangan spektakuler dilepaskan oleh Evan Somalina. Sulit bagi penjaga wang Asfar Murhat kali ini untuk mereaksi. Ini salah satu gol yang begitu luar biasa mampu diciptakan oleh Evan Somalina. Ya, Evan Somalina sepertinya tidak ingin dalam mencetak gol dengan situasi bola muda.